Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang memusnahkan barang bukti tindak pidana umum yang sudah memiliki kekuatan tetap. Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 92 perkara pada periode Juni hingga September yang didominasi oleh narkotika. Pemusnahan dilaksanakan di halaman kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang pada Selasa 3 Oktober 2023. Barang bukti yang dimusnahkan berupa narkotika jenis sabu 97 gram untuk ganja kering 949 gram. Sedangkan pil double L sebanyak 33.800 butir. Sementara barang bukti lainnya yang turut dimusnahkan adalah seperangkat alat hisap sabu, handphone, timbangan elektrik, uang palsu maupun barang bukti lainnya. Pemusnahan barang bukti berupa sabu-sabu dihancurkan menggunakan blender dengan larutan pemutih. Sedangkan barang bukti lainnya dimusnahkan dengan cara dibakar. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, Diyah Yulia Stuti mengatakan, pemusnahan barang bukti merupakan putusan perkara tindak pidana umum yang sudah inkrah. Selain itu untuk peningkatan kinerja dari jaksa penuntut umum sebagai eksekutor, dalam hal ini penanganan perkara harus paripurna hingga pemusnahan barang bukti. Di samping itu untuk meminimalisir penyalahgunaan barang bukti yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Pada kali ini untuk putusan perkara tindak pidana umum yang sudah inkrah sejak bulan Juni sampai dengan September. Dan ini untuk peningkatan kinerja dari jaksa penuntut umum juga sebagai eksekutor dalam hal ini penanganan perkara harus paripurna sehingga kita sudah melaksanakan akhir dari proses penuntutan kita yaitu eksekusi barang bukti tersebut dengan pemusnahan barang bukti. Dengan dilakukannya pemusnahan ini sebagai bentuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa proses penanganan perkara sudah dilaksanakan jaksa sesuai dengan undang-undang. Dia menambahkan ke depan akan memaksimalkan pemusnahan barang bukti dari yang sebelumnya dilakukan setahun dua kali ditingkatkan menjadi empat bulan sekali, kemudian nantinya akan dimaksimalkan satu bulan sekali.